Asrama mahasiswa asal Ketapang di jalan Ahmad Sud Ponte Anang terbakar pada Jumat malam. Penghuni asrama langsung berhamburan keluar ketika kamar nomor 9 yang dalam keadaan kosong mengeluarkan api. Salah seorang penghuni yang tinggal bersebelahan dengan kamar yang terbakar, Dina Mariana, mengaku sempat mendengar suara percikan api. Namun ia baru menyadari terjadinya kebakaran, saat teman-temannya di lantai bawah berteriak. Dina pun hanya dapat menyelamatkan tiga buah laptop dan pakaian yang ia kenakan, karena api sangat cepat menjalar. Saya saat itu sedang di kamar 10, jadi kejadiannya di kamar 9. Saya itu sadar sebenarnya bahwa ada rasa bunyi percikan api, tapi saya lihat di atas, di atas ranjang, di ranjang teman saya, ranjang teman saya pun tidak ada percikan api itu. Jadi saya itu baring lagi kan, nonton lagi, sekitar 11 menit, itu pun teman di bawah yang ngasih tahu bahwa kebakaran. Warga sekitar membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Mereka juga berusaha mengeluarkan motor dan mobil yang ditinggal pemiliknya, sambil menunggu pemadam kebakaran datang. Kamu itu kebakaran kebakaran lama datang? Dari belakang kali ini api ini? Dari lantai buah kemana? Lantai buah putri. Ah, dari lantai buah kan? Dari yang sama putri. Ada orang tinggal itu bang? Ada? Lama putri, yang sama-sama. Lama putri, yang sama-sama. Lama putri, yang sama-sama. Surut dan kering, membuat tim pemadam kesulitan. Api pun dengan cepat membakar mes lain yang ada di depannya. Api baru dapat dipadamkan satu jam kemudian. Nah, jadi pemadaman ini kurang lebih udah makan tiga jam. Dan asal api diperkirakan itu dari listrik. Karena api itu dari atas. Dari atas ketahuan dan merembet ke bawah. Dan merembet ke bangunan sebelah. Asrama ini dihuni 24 orang mahasiswa asal Kabupaten Ketapang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.